Hai program pada sekarya mangrove yang diamanatkan di wilayah kerja betul-betul seluas seribu sekarang sudah masuk dalam fase penyusunan rancangan teknis jadi kemarin waktu kita housing penanaman tanggal 14 September kemarin itu kita memang sudah mengidentifikasi seluruh petani penerima seluruh kelompok petani penerima dan individu petani penerima sudah kita identifikasi minggu kemarin kita sudah melakukan validasi terhadap seluruh kelompok klaming dan petani penerima dan mudah-mudahan ini segera bisa kita terbitkan rancangan teknisnya setelah rancangan teknis ini terbit kita masih menunggu rencana operasional yang diterbitkan oleh kita karena di dalamnya mengatur rincian terkait dengan hal-hal yang harus dilakukan di dalam kegiatan padat karya mangrove istilahnya itu juklaknya lah petunjuk pelaksanaannya nah kemarin sudah terbit ASPK nya harga satuan pokok kegiatannya kita sudah susun ke dalam rantai kita masih menerima kita masih menunggu dasar untuk pelaksanaan kegiatan di lapang tapi pada dasarnya semua sekarang karena koordinasi kita dengan dinas dan provinsi berserta jajarannya di KPH ini sudah secara fisik sebenarnya ready sudah siap lah teman-teman kelompok tani sudah siap para petaninya sudah siap artinya segera bisa kita jalankan target kita kalau sekarang ini bentan operasionalnya kita rancang sudah siap maka mungkin per tanggal 24 September ini kita sudah mulai pembayaran termin pertamanya termin pertamanya ini terkait dengan pembelian bibit bahan-bahan dan peralatan itu misalnya sudah kita siapkan di tanggal 24 September 24 September secara fisik semua lokasi sudah kita identifikasi sudah kita verifikasi semuanya bisa kita lakukan di 1000 hektare di 1000 hektare itu melibatkan di berapa desa pak dan berapa kelompok pak? saat ini yang teridentifikasi 30 kelompok ini kan waktunya mepet terus bagaimana strateginya dari pihak WPDAS? jadi efektif kegiatan kita itu kalau saya cek kemarin itu sampai dengan awal Desember itu ada 63 hari kerjaan 63 hari seri, 63 hari kalender kemudian saya buat efektif kekerjaan itu sekitar di 52 sampai 58 hari itu nah karena kita nanti banyak mengkonversi kegiatan ini ke hari orang kerja maka kita memang karena ini program padat karya juga kita sebanyak-banyaknya mendatarkan petani yang akan bekerja untuk kegiatan manggota jadi misalnya ada kelompok tani yang jumlah kelompok taninya itu 15 orang nah itu kita minta mereka untuk menambah jumlah anggotanya karena target waktu kita yang sangat terbatas selamat menikmati